selamat malam sahabat progresif semua ya Bang Iwan siap Bang Iwan sitohang ya sitohang akun manajer Telkom Jambi jadi sahabat progresif podcast yain kerinci saya sekarang bersama Iwan sitohang sebagai apa nih akun manajer 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 manajernya apa Bang akun manajer itu adalah perwakilan dari Telkom untuk pelanggan korporat Oh apa namanya tuh pimpinan ya atau pengganti yang batang penyembatan nih dari perusahaan untuk korporat betul jadi yain gerinci ini termasuk korporatnya di telkom Oke orang korporat di telkom begitu ya sahabat progresif ya kita ini Bang sudah lama ya becasamanya ya Iya yang kerinci dengan telkom ya sebelum saya sampai di Jambi itu sudah sudah ada dimulai wakil itu kepala TIPD nya Pak Jafar Ahmad ya masih Bang Jafar Jafar ya memang yang membangun apa namanya itu struktur jaringan internet yang ada di kian kerinci sendiri itu memang dimulai dari Bapak Jafar Ahmad maksudnya itu struktur internetnya yang bekerja sama tuh bermitra dengan telkom dulu siapa ya pimpinannya Bang atau general manager ya general manager kalau dulu mungkin masih zaman Pak Epi Antonius sekitar tahun 2018 ke bawah Oh 2017 gitu abang kenal itu Pak Epi nggak ketemu Oh nggak ketemu tapi kenal ya tahu tahu oke Pak Epi waktu itu waktu itu account managernya kalau account managernya itu kalau nggak salah masih Pak Sarino Pak Sarino Sarino udah pensiun udah pensiun sekarang ya Oh berarti udah tua banget senior ya jadi abang ini junior junior yang jauh banget dulu dulu sebelum di Jambi dulu di mana eh kalau nongkrongnya lah ya nongkrongnya gimana kalau aku join di Telkom tugas ataupun SK pertama itu langsung di Jambi Oh jadi daftar di Jambi langsung di Jambi Bukan jadi kalau di Telkom itu ada program GPTP Agri people trainee program semacam manajemen trainee untuk perusahaan-perusahaan lain juga sebenarnya Oh kalau di kami namanya GPTP nah eh daftarnya itu nasional Bang kalau aku dulu daftar dari Medan tahun tahun 2019 Oh ke Jambi di Jambi itu boardingnya dari tahun 2020 bulan Juli atau bulan Juni Oh nama tujuh berarti abang daftar langsung memang ditempatkan di Jambi ya tugas pertama di Jambi Jambi tuh oke oke jadi abang sudah tahu lah bagaimana kerjasamanya ia dengan nah kalau belajar historinya itu ketika kita dikasih tanggung jawab kalau aku kan memang tugas pertama atau peneska pertamanya itu memang langsung-langsung sebagai AM account manager 4 kali bang jalur apa nih tol 4 kali udah masih muda umur berapa 27 tahun 27 tahun sudah menjabat sebagai account manager di perusahaan BUMN bergerak di bidang telekomunikasi dan disitu baru abang tahu kalau ternyata Telkom Jambi udah bermitra lama dengan betul iya 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 jadi di waktu itu memang eh proses adalah pergerakan karyawan nah saya sebagai anak baru anak ini ini status magang memang langsung dipercayakan maksudnya itu biasanya ospek dulu lah kan Oh kalau kami program-programnya itu memang untuk GPTP panjang Bang memang ada masa magangnya ataupun kalau dimana Oh berarti 2019 sudah selesai lah magang itu ya Nah joinnya itu dari Januari jadi dalam kurun waktu 6 bulan di bulan ketujuh on berjambi hmm oke 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 kalau mungkin sharing juga kalau program GPTP kita itu eh open untuk teman-teman fresh graduate S1 atau S2 atau mungkin teman-teman yang punya pengalaman maksimal dua tahun bekerja itu bisa join di GPTP dengan kalau di jaman kami GPTP 11 ataupun di jaman aku join lah ya GPTP 11 itu dulu tuh ada tiga tahapan yang pertama setelah dinyatakan lulus yang pertama itu kita proses eh pembinaan mental atau kalau kita bilang tuh bintal pembinaan mental kita dilatih sama TNI langsung kalau kami di PNS tuh latsar lah ah ya latsar wadah latsar juga latsar juga kami wadah biasa kayak bela negara kan iyalah BOMN lah pula ah ah cuman wajib tuh cuman kami tuh lumayan panjang Mbak berapa bulan sama TNI itu sampai di dua bulan tiga bulan oke oke artinya sudah melalui proses yang panjang ya kemudian OJT tiga bulan kembali ke Jambi Jambi sampai tahap memang dipercaya diamanai menjadi akun manajer betul ada amanah khusus Bang untuk dari GF apa dari akun manajer yang lama ke Abang ini ada mana khusus untuk IIN kerinci sebenarnya kalau secara amanah secara general sih mungkin karena kan masih anak baru jadi belajar untuk belum tahu lah ya iya belum tahu ke kerinci aja mungkin belum ya betul bahkan cerita unik aku pun nggak tahu nih kalau Jambi itu ternyata provinsinya luas banget gitu jadi aku itu taunya kota Jambinya aja Oh ya Abang belum main ke daerah betul belum tahu dimana ujung cabu berasap kan betul belum tahu itu semua jadi pertama ke kerinci mengenal IIN kerinci di jamannya Bang Eko Pak Eko ya Oh ya setelah Pak Japer kan Pak Eko ya betul jadi itu udah pernah ke kerinci sudah waktu di zaman Bang Eko ketemu Bang Eko tuh eh waktu di awal kalau nggak salah Bang Eko yang main ke kantor yang di Jambi menurut aku yang ke sini oke untuk proses bisnis kan udah jalan kan siap udah lama maksudnya itu ada gimana ya bermitra dengan IIN kerinci punya keluhan atau misalnya ini susah kali ya maksudnya gimana nggak seimbang gitu loh ada enggak kira-kira selama ini kan saya enggak ketemu kita kan enggak ketemu dengan akun manajer yang lama ya Pak Devo ya Bang Devo sebelumnya sebelum abang kan Bang Devo kita kan belum pernah ketemu langsung atau berbicara soal bagaimana nah ini abang lah nih bangkan dari tahun 2020 2020 2020 2020 2021-2023 sudah hampir 4 tahun hampir 4 tahun menjalani status bagi akun manajer nah selama 4 tahun ini ada keluhan sebenarnya kalau jangan bohong belum belum dijawab belum tampaknya segera gerinci terus abang ngomongnya kita abang jangan bohong belum dijawab sebenarnya kalau keluhan itu kalau secara komunikasi sih kita nggak ada sih ya maksudnya kita selalu lancar nih dengan Pak Eko sendiri juga ya sama Bang Eko juga dulu seperti itu kalau keluhan paling karena memang aksesnya dari kota Jambi sampai ke kerinci itu makan waktu sampai 10-11 jam 12 jam bahkan apalagi ditambah kalau macet batubar ya akhir-akhirin dan ditambah sudah makan dikeluarkan lagi ah itu jalan yang kelok-kelok itu makan nih gitu kan tiba mau kerinci nanti keluar betul mabuk di Bangko keluarnya dikerinci belum 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 remat masih dimuat remat udah keluar dia tapi memang itu itu memang kenangan bang untuk kegeri bahkan orang-orang di sini sekalipun gitu kan dia harus punya persiapan untuk ke Jambi itu untuk melewati itu tadi betul oh itu iya makasih mabuk memangnya mabuk-mabuk padahal yang nyetir juga mabuk juga pengalaman pertama-pertama datang sini oke 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 paling itu ya Iya ini emang enggak bohong kan enggak bohong sebenarnya secara-secara akses itu aja karena kalau apa ya bilang kita komunikasi wiphone-wiphone kan kita lancar kalau misalnya ada butuh support atau eh iya gangguan misalnya kan kita selalu intens lah ya kalau soal birokrasi kalau birokrasi sebenarnya enggak juga justru dikaminya sebenarnya yang panjang birokrasinya um Maksudnya kalau misalnya tiba-tiba ada keluhan keluhan khusus mengenai apalah ya misal kita bilang kontra pelayanan kita bisa cepatlah untuk apa yang kasih solusi atau eksekusinya oke 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 jadi selama ini udah udah bagus lah hubungannya iya ya kayak yang nanya nih kan itu itu dia ya agak harusnya aku sih yang nanya kira-kira pelayanan telekom selama ini bagus kalau enggak bagus enggak kita udah undang di podcast ini justru karena bagus siapa tahu disini dia evaluasinya Oh gitu mau dioperasi kita polasi sekarang ya ya jadi sahabat-sahabat progresif ini podcast kita ini kan lagi bincang-bincang kebetulan ada di cafe eh ini satip lah kita mau podcast kebetulan karena beliau juga masih muda kan dan saya juga tidak terlalu tua bagi beliau gitu kan jadi kita ngobrol santai sambil ngopi terus tanya bagaimana apa ya keluhan biar eh masyarakat mahasiswa dan si Pitas Akademik IIN Kerinci juga tahu ternyata eh IIN Kerinci itu bermitra dengan telekom gitu loh punya kerjasama dari sejak tahun 2017 2017 ya kalau di bawahnya lagi di bawahnya lagi mungkin 2015 Oh ya karena waktu itu memang yang membangun itu ya Pak Jepar waktu itu untuk membangun mitra ke telekom ya syukur sampai saat ini gitu kan untuk jaringan sendiri itu sudah banyak bahkan sampai 120 titik ya banget 121 121 121 sebenarnya aku tahu tahu tapi aku nanya oh iya memastikan ya enggak 111 jangan-jangan gitu kan di lapangan aku cek itu cuma ada 100 kurang kurang ya kurang gitu kan audit kita ini sekarang betul oke oke nah waktu itu barulah saya yang melanjutkan saya sebenarnya dari tahun 2021 ya kan berarti kita hubungan kita ini baru tiga tahun jadi selama 2020 sampai 2021 ya jalan tuh enak aja ya bagus syukurnya kita relasi kita juga lancar jadi mitra selama kita bermitra ini apa yang kita sudah lakukan banget selain proses bisnis kemudian lagi saya itu cenderung tidak juga terlalu paham ya Bagaimana program yang dijalankan oleh Telkom ini sendiri untuk perguruan tinggi kan begitu paham apa karena saya yang kurang nanya karena mungkin tahunya Telkom ini telekomunikasi saja dapat jaringan sudah sudah dapat Wi-Fi udah clear barang gitu tinggal tinggal bayar udah jaringan hidup jangan-jangan ada di Telkom sisi lain gitu kan untuk proses kependidikan sebenarnya kalau kita itu banyak sih maksudnya secara gambaran besarnya itu kalau tagline kami itu kan the world in your hand gitu maksudnya kita bisa mengakses apapun melalui apa yang kita genggam lah kita atau yang ada di tangan gitu nah kita untuk AM sendiri itu selalu ditekankan oleh manajemen bahwa AM sebagai jembatan untuk memberikan solusi kepada pelanggan kita Maksudnya ketika pelanggan butuh A kita bisa membantu mereka untuk mencapai A itu betul bertugasnya manajer lah ya Iya itu job desk utama kita jadi kami harus bisa mensupport full seperti apapun permintaan pelanggan halifahnya lah ya Iya ya mengarahkan kesana ya mengantarkan sebagai jembatan sebagai jembatan nah kalau untuk pendidikan mungkin secara gambaran dari besarnya dulu untuk pendidikan kita itu ada segmentasi untuk kampusnya sendiri untuk sekolah dari SD sampai SMA kita itu ada contohnya kayak membangun aplikasi misalnya selama covid kemarin itu kan sebenarnya ada gencar tuh aplikasi yang kita bangun itu namanya pijar misalnya pijar itu untuk membantu teman-teman ataupun adik-adik kita yang di sekolah itu pijarnya ini jaringan atau gimana bukan semacam aplikasi Oh aplikasi untuk sekolah yang kita sediakan jadi bukan kita kalau dulu tuh yang zaman dengan covid tinggi-tingginya itu kan enggak ada yang offline kan ya 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 online semuanya online gitu virtual semua nah di dalam aplikasi itu kita bisa guru-gurunya melalui guru-guru itu bisa upload materi kasih PR memantau apakah adik-adik kita itu ngerjain dan itu dilaporkan dan bisa dipantau kalau aplikasi yang tren kemarin di covid itu apa ruang guru ya ah ya semacam ruang guru sebenarnya tapi kalau nggak salah cloud apa namanya untuk meetingnya juga ada kalau salah ya ya kalau telkom sebenarnya ada cloud apa cloud x apa gimana cloud x itu milik telkomsel sebenarnya kita ada bikin juga juga cuman memang secara apa ya yang mungkin eh timing untuk launchingnya itu keduluan lah Oh gitu tapi kan itu sama Zoom sama Google Meet bahkan waktu kita apa ya waktu ada wisuda pas sadien ada kan wisuda waktu saat covid itu kan support sistemnya kan kuota waktu itu iya betul sistemnya kan kuota jadi ada memang pembagian kota share sama teman-teman ya jadi untuk dia mengikuti menghadiri lewat virtual ya betul itu sendiri jadi pijar ada lagi nggak bang selain berbentuknya aplikasi kalau di kalau nah itu tadi untuk teman-teman yang masih sekolah atau dibawa SMA lah ya kalau perguruan tinggi perguruan tinggi itu juga sebenarnya ada namanya konsepnya itu adalah pijar kampus gitu konsepnya juga mirip nah kalau secara program mungkin itu tadi produk digital kita kan ya kalau secara program sebenarnya ada banyak sih di Telkom itu yang bisa support sama teman-teman kampus misal kalau yang simpelnya itu kita bikin kerjasama untuk eh apa teman-teman mahasiswa yang bisa magang karena oke sekarang itu kan arahan dari di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu Oh sorry Kementerian Pendidikan tinggi ya ya perguruan tinggi-perguruan tinggi itu untuk kampus Merdeka belajar yang artinya teman-teman mahasiswa nggak belajar itu hanya di lingkungan kampus tapi juga di luar gitu eh eh belum pernah ya anak mahasiswa ini tuh magang di Telkom belum ya sekarang sudah sebenarnya misal kayak kita kan ada RKB juga tuh RKB itu Oh ya ya ada ya rumah kreatif rumah kreatif cuman tidak di Jambi cuman di sini ya karena mungkin akses lagi dari kerinci ke Jambi itu kayaknya mahasiswa-mahasiswa kita yang dari perbankan ya Iya betul sama ya mungkin kalau RKB ini kan memang diamanahkan dari Kementerian untuk dibangun rumah kreatif sendiri yang bisa mendukung dan membantulah teman-teman UMKM ini dalam mengembangkan bisnis mereka itu ke arah digital gitu Oh selain itu Bang misalnya contoh misalnya tadi kan kondisinya magang ada nggak kira-kira nih ya seperti kalau perusahaan-perusahaan besar lain tuh kan ada CSR nya misalnya beasiswa ya atau misalnya kontrak antara kita akan IIN dengan Telkom Telkom sendiri bisa memfasilitasi misalnya teman-teman mahasiswa yang punya kemantuan kemampuan di bidang sistem jaringan teknologi ya itu ada nggak gitu kalau di kita kita sih untuk secara program sespesifik itu sih mungkin belum sih ya cuman kita setiap tahunnya itu kita ada beberapa program salah satunya itu kita judulnya Inno Village Inno Village Inno Village itu ini di program khusus untuk teman-teman kampus dimana nanti teman-teman kampus ataupun mahasiswa lah ya mahasiswa khususnya didampingi sama dosennya mereka ketika mereka punya inovasi yang ingin mereka kembangkan dan punya potensi apa lah ya potensi marketnya yang memang bagus nah Telkom bisa support itu melalui program itu nanti teman-teman mahasiswa secara grup bersama dengan dosen pembimbingnya lah dosen yang pengampu itu nanti di ada namanya program inkubasinya terus nanti pematangannya terus nanti sampai nanti ada awardingnya gitu jadi memang secara pendanaan itu diberikan sama teman-teman jenis program bantuan hibah gitu em kalau dibilang bantuan hibah sih enggak ya beda sih beda tapi memang ini program support 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 teman-teman ketika punya ide ya kita bisa bantu nih memang berarti dimulainya itu dari ide Iya apa yang mereka ingin buat kira-kira sesuai enggak dengan kontennya betul baru kita support gitu ya betul ini sejenis kan kalau di perguruan tiga kan tiga ada ada tanggung jawab tridharma itu ya ah ya pendidikan pengajaran sama pengabdian pengabdian penelitian sorry pendidikan pendidikan sama pengabdian kayaknya ini masuk dalam program pengabdian pengabdiannya betul Nah kalau di sisi kalau di sisi penelitian ada nggak kira-kira supportnya kalau untuk penelitian mungkin lebih spesifik bisa kedalam program pengembangan misalnya nih ah eh mungkin secara simpelnya contohnya itu pengen mengembangkan misalnya salah satu ekspor ataupun apalah ya kita bilangnya eh komoditi utama yang terkenal dari kerinci apa misal kayak kayu manis nah kayu manis ini adalah eh produk yang mungkin saat ini ditanam itu masih secara tradisional nah kemudian kita punya ide melalui program genetik misalnya kita bisa menciptakan ataupun meng-create pohon dari kayu manis ini dengan yang lebih unggul misal dari sisi wanginya dari sisi lebih cepat tumbuhnya itu ada ya kalau enggak salah ini kalau enggak salah saya ada yang dikirim dari kerinci itu karena biasa expo kopi apa segala macam telekom termasuk di dalam itu masukkan ada BUMIN juga ada mensupport mengangkat UMKM UMKM gitu kan masuk kedalam misalnya dia menjabatani sampai ke tingkatan nasional untuk memperlihatkan bahwa UMKM ini ada di daerah secara itu sebenarnya ada melalui RKB ataupun rumah kreatif BUMN itu sebenarnya terfasilitasi berarti RKB ini memfasilisasi itu tadi ya dan disitu juga riset yang soal bisa bisa melalui itu karena memang dari RKB juga kan bisa apalah ya kita bilangnya itu menghantarkan ke dunia sorry bahasanya mungkin agak lebih ini membantu teman-teman yang punya ide ataupun punya usaha UMKM itu untuk bisa mendigitalisasikan proses ke marketnya memperkenalkan ke dunia market yang lebih luas lagi gitu nah kalau terkait penelitian tadi sebenarnya lebih ke arah program inkubasinya inkubasi itu di telekom ada yang namanya program amuba oh itu itu hal yang berbeda dua hal yang berbeda tapi ini hanya hanya fokus kepada tanaman kah atau yang nggak sebenarnya bisa dikembangkan tentang hal-hal yang lainnya sebenarnya bergantung kepada ide dan ya teman-teman amuba juga pasti punya kriteria sendiri jadi InnoVillage itu untuk teman-teman mahasiswa itu juga sebenarnya pengembangan bisa juga amuba itu gitu jadi teman-teman yang punya ide juga bisa di support sebenarnya nah mungkin secara feedbacknya ya kalau ke kami arahnya mungkin ke karena kami adalah perusahaan telekomunikasi dan digital salah ya ke arah kami mungkin kami bisa membantu untuk menghantarkan dari proses pengembangan ke digitalisasinya Oh yang mengarah ke teknologinya lagi oke artinya eh prinsip dari Dharma untuk perguruan tinggi secara langsung prinsip itu bisa dipahami lah kebutuhan-kebutuhan tentang perguruan tinggi contoh tadi soal pengajaran membangun sistem kayak apa nama Pijar ya Pijar kemudian lagi ya memfasilitasi tapi bahasanya adalah aplikasi gitu kan yang lebih real di lapangan itu kayak pengabdian lah tadi ya inovasi tadi ya inovasi di desa gitu kan bang minum bang oh iya siap seriusnya gitu loh oke untuk kita nih bang ya kita bicara kita karena kita udah mitra itu ya tadi itu bicara lolo gua gua iya ini kerinci punya apa gitu ya eh apa namanya telkom punya apa nah kita ini dalam jangka waktu pendek ya ke beberapa bulan ke depan tepatnya sih abang yang nanyakan ke saya itu apalagi mitra kita nih bang iya jangan fokus ke iya sebenarnya eh beberapa pertanyaan harusnya aku ya coba sama kayak evaluasi tadi evaluasi tadi ini tapi kalau aku yang nanya aku ujung-ujungnya luas ini bang iya kira-kira ada hal yang ingin Bang Iwan tanyakan atau tentang kami gitu ya eh mungkin ini sebenarnya kalau dari sisi telkomnya sendiri itu apa ya kalau kami selalu memposisikan diri sebagai mitra ataupun konsultan untuk solusi dari kebutuhan pelanggan oke kalau kalau konsultan untuk solusi kebutuhan pelanggan kami banyak butuhnya iya itu itu dia sebenarnya cuman memang secara konteksnya langsung ke telekomunikasi oh iya skopnya di kami lah ya artinya tak keluar daripada iya betul nah mungkin eh kalau beberapa waktu kemarin kan eh tagline dari iayan kerinci yang sempat kita diskusikan adalah 5 tahun atau beberapa tahun ke depan iayan kerinci harus menjadi Queen Queen kemudian menjadi kampus cyber itu secara spesifik dan eh telkom adalah mitra yang paham atas kebutuhan itu bener paham untuk kebutuhan itu sebenarnya iya 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 secara kebutuhan kira-kira dari temen-temen iayan kerinci eh sebagai apalah ya kita mitra ya partner ya sebagai pelanggan prioritas kami pelanggan terbesarlah pengen takut-takut kamu itu pelanggan terbesar di ia kerinci sama sungai penuh ya Iya mana coba yang bisa 1201 titik dalam sebuah lembaga YouTube dalam satu instansi langsung gitu kan maksudnya kebutuhan seperti apa yang temen-temen iayan kerinci butuhkan untuk mencapai itu mencapai goals itu tuh benarnya yang paling spesifik itu adalah layanan ini prinsip-prinsip sebuah lembaga itu layanan karena begini sekarang kita tidak bisa lepas dari semua jaringan itu kita di posisi yang kebetulan saya kebetulan memegang teknologi informasi dan pengalaman data ini mengkonsep sebuah infrastruktur dimana seluruh apapun sipitas akademika itu mendapatkan layanan jaringan nah di tahun 2021 kita kan masih sekian titik artinya untuk layanan sendiri itu secara maksimal belum bisa terakomodir tapi ditambah lagi support lah ya dari pimpinan namun juga sampai sekarang kita bisa nambah bahkan 100% yang kita tambah kita sebar di seluruh titik dan mudah-mudahan ini bisa terakomodir maksud saya yang prinsip ini harus tetap belum lagi mengenai gedung baru nanti bang siap siap-siap aja gitu siap siap nanti kita berangkat ke sini lagi untuk survei ya betul nah gedung baru kan purpose itu pastikan membutuhkan jaringan yang cukup besar gitu kan saya rasa secara prinsip apa nama mark secara prinsip bisnis itu udah clear lah ya bahwa tugas telkom untuk mengadakan jaringan dan kami minta udah selesai keinginan sekinginan yang paling besar itu sebenarnya begini bang jangka pendeknya kan kita sudah melihat beberapa apa ya beberapa hal-hal yang kita lakukan nah mungkin lebih ke sini bang kami ini kan belum punya jurusan apa ya telekomunikasi gitu kan atau informatika kita kan belum itu nah kira-kira tanpa harus ada jurusan telekom ini bisa gak memfasilitasi itu maksudnya ya nanti secara kontra atau kerjasama bisa gak memfasilitasi itu kalau sebenarnya gini kalau mungkin dari sisi kami atau dari sisi telkomnya itu sangat bisa sebenarnya karena kami juga di anulah ya universitas apa universitas apa universitas telekom indonesia teleyou teleyou telekom universitas teleyou sorry kalau teleyou itu kan sebenarnya yayasan yang dibangun sama telekom dan disana juga sebenarnya banyak-banyak jurusan gak spesifik juga sebenarnya hanya tentang telekomunikasi enggak gitu cuman maksudnya kalau secara memfasilitasi dari sisi telkom ke teman-teman kampus atau spesifiknya teman-teman IA YN Kerinci kalau memang punya yang apa ya kita bilang yang memang interestnya ke dunia teknologi ataupun mungkin spesifik kita bilang masalah jaringan kah atau masalah programming sebenarnya telkom punya itu telkom bisa memfasilitasi itu karena memang kami sangat terbuka dengan teman-teman yang punya kemampuan dan pengen belajar nih langsung kayak mana sih sebenarnya dunianya gitu kalau kami simpelnya itu mungkin magang itu satu oke terus yang kedua kalau misalnya butuh teman-teman khususnya teman-teman TIPD yang mau kursus intens menangani jaringan kampus ada juga sebenarnya kami bisa bantu nanti kalau misalnya mau belajar tentang fiber optic perangkat-perangkat kayak modem perangkat tentang access point dan segala macamnya mungkin belajar topologi jaringan juga sebenarnya bisa dari kami sebenarnya tinggal request aja kayaknya begini bang selain informasi yang kita sampaikan ini kita butuh ada sebuah forum agar supaya memantik nih minat nih kita kan gak tau nih saya juga belum tau seberapa besar kemampuan mahasiswa mungkin ada yang tersembunyi belum diketahui kan karena ini dalam tanda petik bang ya sejauh apa sih tentang IT gitu kan makalah aja mohon maaf masih order misalnya uut aja masih itu maksudnya tapi tidak memungkinkan mungkin dari 100% mungkin adalah 5% mungkin mahasiswa yang minat ke situ kita kan belum tau nah sahabat-sahabat semua kan ini peluang nih sebenarnya itu bisa lewat dari kita ya TIPD yang mau arah ke situ tapi ya tentunya dengan kerjasama mungkin di di apa namanya kita sampaikan ini maunya gimana teman-temannya itu bisanya seperti apa gitu kan betul sejenis ekstra kulikulernya kampus lah ya artinya lebih kepada minat dan bakat bukan lebih kepada sebuah profesi sih tapi kalau itu jadi bisa jadi profesi kan gak ada salah gitu kan walaupun dia jurusan PAI misalnya betul barangkali bisa jadi ya contoh saya nih jurusan PAI loh ngurus ngurus jaringan ngurus jaringan gitu itu kan dua hal yang berbeda ya betul hampir saja saya kasih ayat-ayat Tuhan di jaringan biar masuk pendidikan agama Islam diakses semua ini tapi kan itu masalahnya itu bisa jadi profesi gitu kan maksudnya ini tidak membatasi teman-teman semua artinya selagi kita ini bermitra kemudian lagi punya peluang untuk arah ke situ ya teman-teman sekarang muncul kan betul karena kita belum ya minimal beginilah kawan-kawan yang kawan-kawan mahasiswa ini minimal dia bisa paham yang secara programnya buat web gratis dulu gitu kan atau paham dulu ini apa sih namanya gitu kan ini apa sih kadang saya tuh gini bingung jadi dikirim foto ke kita Pak katanya alatnya mati ini alat apa gitu loh kan Pak gitu lampunya kedap-kedip gitu merah gitu kan maksudnya kita sudah kasih clue yang ini namanya access point yang ini namanya router misalnya yang itu-itu aja mohon maaf dalam pengetahuan teknologi masih rendah gitu kan nah itu yang mungkin sampai sekarang kita belum bisa membuka peluang itu kepada mahasiswa atau mungkin saya baru tahu juga gitu dan sehingga mahasiswa tidak ada yang datang tapi maksud saya ini jangka panjang yang mungkin bisa kita bisa sebenarnya diskusikan lebih ini ya sangat-sangat bisa sebenarnya kalau di sisi telkom itu apa namanya kami sangat terbuka dan sangat open karena di Jambi sendiri di Jambi ada ya banyak teman-teman dari SMA bahkan SMA ataupun SMK yang nggak harus jurusan komputer lah mungkin bisa jadi disitu dia jurusan ketaboga kan iya benar dan memang kalau memang dari sekolahnya menganjurkan dan meminta ke telkom untuk dilakukan training kita bisa karena kita banyak ekspert disana yang bisa ngajarin lah kayak mana sih sebenarnya misalnya handphone kita itu bisa dapat sinyal dari cuma satu perangkat kotak iya iya aku dulu bang waktu di S1 di Jambi itu aku pernah belajar di telkom bang cara buat email tahun 2009 telkom ngundang cara buat cara buat email disitulah saya buat oh begini cara buat email Gmail waktunya Google baru oh begini maksud saya begini sebenarnya teknologi itu bukan lagi sebuah bentuk profesi tapi ini sebuah menjadi pengetahuan umum yang wajib diketahui saya kan bukan anak IT saya kan bukan ini kadang-kadang kita membatasi diri seperti itu maksudnya hadirnya telkom untuk membuka peluang-peluang itu di IN Kerinci oke bang artinya ini kita bisa bicarakan jangka panjang itu satu nah sekarang kita ini kan lagi proses menuju ke win pengembangan artinya kita butuh mitra yang lebih luas selain jaringan contoh kemarin akreditasi kita dapat baik sekali itu karena kapasitas jaringan kita mumpuni artinya dengan kapasitas jaringan ini wah ini cocok kalau soal teknologi di IIN itu sudah diperhitungkan sudah mumpuni secara infrastruktur mungkin SDM-nya saja yang mimpinya kan orang pendidikan karena belum ada teknisi yang khusus memang orang orang IT paling itu paling kami tidak bisa belum ada jurusan paling mengadakan orang-orang IT tapi disupport pendidikannya mungkin dibantulah ya dengan telkom paling itu ya untuk jangka panjang yang bisa kita sebenarnya kalau misalnya secara spesifik itu kita bisa ya secara melalui kerjasama juga pasti tetap melalui kerjasama kami punya misal kalau mau benchmarking ke kampusnya langsung TELU tadi TELU bisa juga ya University tadi gitu yang apa ya bilang kalau di kami mungkin semua program yang kami kembangkan aplikasi atau apapun itu metode apapun itu yang akan dipakai ataupun ditawarkan ke teman-teman kampus itu selalu dimulai dari TELU 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 dulu artinya kaderisasinya di situ betul pengkaderannya di sana jangan main-main bos kamu tidak megang jaringan situ dulu itu satu terus yang kedua kalau misalnya mau belajar spesifik misal kayak teman-teman TIPD ini dalam tanda petik belajar ya bukan sekolah yang di TELU nya tadi tapi lebih kepada kursus langsung kursus mungkin dalam kurun waktu tertentu biasanya seminggu dua minggu memang training misal untuk programming mungkin program aplikasi webbase atau apapun ada lah ya ada mau belajar tentang Linux itu ada kalau di kita itu ada namanya itu TPC kalau labnya itu kami juga ada yang namanya apa namanya TELKOM untuk TELKOM CORPORATE UNIVERSITY kalau kami bilang TELKOM CORPORATE disana banyak ekspor kita sebagai apa namanya orang-orang yang sudah terjun langsung di dunia kerjanya di lapangan kemudian ditarik menjadi pengajar itu banyak disana bukan outsourcing enggak beda beda lagi tapi senior-senior oh yang senior-senior menjadi tenaga oh kayaknya itu ini bisa nih bang maksudnya walaupun mungkin bukan mahasiswanya yang kesana atau karyawan kita yang kesana tapi kita hadirkan dia sebagai tenaga ahli bisa itu bisa ya bisa banget kita undang ke ataupun misalnya kalaupun dia tidak undang kesini dia bisa mengajar virtual bisa melalui zoom sebenarnya bisa kayaknya ini bisa nih bang maksudnya nanti contoh mungkin ada satu kurikulum atau satu mata kuliah yang khusus bicara soal tech apa namanya itu ilmu pengetahuan komputer misalnya kan bisa atau nanti ilmu pengetahuan programan ini sebagai jangka panjangnya ketika ada suatu jurusan tentang ilmu komunikasi atau apa namanya itu informatika dia sudah punya basic gitu kayaknya bisa kita usulkan ini bang bisa bisa bikin program bareng mungkin kalau secara teknikalnya mungkin kami yang akan lebih real lah kita tunjukkan misalnya kami yang ada di Jambi misalnya misalnya kayak kita bilang kayak yang tadi topologi jaringan kita bisa tunjukin tuh ini ini orang-orangnya ini kayak gini misalnya nih untuk menginstall modem atau kenapa sih modem itu ada lampu indikator yang gitu-gitu tuh bisa kita ajarkan oke bang sejauh ini sejauh ini untuk di wilayah mungkin kita sudah usah bicara Indonesia dulu ada gak kira-kira memang yang mitra full dengan dengan ke apa namanya dengan program bukan program ya yang ingin diberikan telkom ataupun yang dihadirkan telkom untuk PTK untuk perguruan tinggi gitu kan kira-kira gak perguruan tinggi yang meminta untuk diakomodir itu semuanya ataupun telkom menawarkan oh ini lah kami bisa ini ada gak satu aja sampel perguruan tinggi yang melakukan itu gitu loh kalau secara sampel mungkin kalau kita kalau di Jambi sendiri ada gak kalau di Jambi spesifiknya sih belum cuman kalau kita benchmark ke kampus lain misalnya di Bandung ada UNPAD itu full ke telkom secara jaringannya termasuk juga untuk pengembangan sistem semuanya termasuk keilmuan juga tadi UNPAD ya mungkin apa namanya kalau untuk yang diberikan misal yang paling realnya itu kita ada namanya webometrik webometrik itu adalah kami bisa mengukur dan bisa mengevaluasi lah ya kira-kira kampus kan sekarang itu kita sedang semua kampus itu sedang bergerak menuju rankingnya berapa gitu oke kami bisa membantu membantu apa merequest membantu membantu by order to by order bos membantu teman-teman kampus misalnya kayak UNPAD itu mereka minta kira-kira penilaian dari webometrik itu mereka dapat berapa apa yang perlu mereka ubah dan apa yang perlu mereka evaluasi ataupun improve jadi artinya kita punya analisis sendiri untuk pengembangan oh ini kita mau kemana kemana kemudian lagi kurangan kita apa sebenarnya based on ini sih penilaian dari apa ya bahasanya kan banyak rankingnya ranking internasional ada contohnya peringkat internasional kampus misalnya yang kayak gitu nah biasanya kita kita misalnya ketika program webometriknya dijalankan itu sebenarnya gak jauh banget dari hasil yang dari lembaga khususnya untuk meranking semua kampus kayaknya dalam ini bisa kita satukan prinsip saya coba ngomong nanti dengan pimpinan bahwa telkom bisa menghadirkan A B C sejauh mana kita bisa mengambil peluang peluang itu ya betul ya kalau cuman sekedar kalau ya saya suka gak tahu bang ternyata telkom punya itu biasanya kan bang kami mau event nih espo ada gak kita merchandise oh siap kayak gitu lah tolong ini jaringan putus pikir saya seperti itu ternyata sebagai warusahaan yang dibawa BNUMN juga sampai ke arah yang seperti itu makanya kalau kami bilangnya itu kami mensupport sebenarnya ya Pak Lugada lah ya ini tidak monopoli nih Bang enggak dong Abang ini sudah masuk dalam bisnis-bisnis pendidikan juga ada peluang-peluang besar ini menarik kami bukan masuk ke dalam dunianya dan ngambil bisnisnya enggak sebenarnya tapi kami mempelajari dunia pendidikan misalnya untuk bisa mengembangkan membantu pendidikan iyalah iyalah bonus lah kalau yang gitu kemitra begitu mitra maksudnya itu kita punya apa namanya ada feedback kalau dalam prinsipnya itu apa prinsipnya itu kerjasama kemudian lagi kepada kami sendiri bisa tapi bersama mungkin lebih baik ada apa ini kita kasih ini lah kasih ini gitu kan apa ya saling menguntungkan saling membantu dalam hal tanda petik itu bagian hal-hal yang positif oke menarik maksud saya nih kehadiran bang Iwan juga kita juga tadi sudah selesai ada beberapa hal yang kita bicarakan soal bagaimana kemitraan gitu berarti siap nih bang bertahan mitra ini sampai kapanpun siap 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 kami tergantung tergantung siap kami kami juga tetap menyesuaikan kami ini kampus kecil di ujung dalam ukuran besar secara jaringan boleh juga kita bangga oke thank you bang Iwan siap enak ya berarti di kerinci maksud selama bermitra dengan yang kerinci enak jangan terpaksa bang kalau dibilang enak itu tadi balik lagi ke aksesnya aksesnya tapi untuk menggapai kesini itu yang harus muntah dulu iya maksud saya itu bisa selesai intinya hubungan itu apapun jenisnya kelembagaan emosional itu penting abang sebagai akun saya sebagai KDTPD emosional langsung bangun jalan saja kebetulan masih sama sama muda kalau abang juga agak bosan sahabat progresi bincang-bincang kita soal bagaimana kemitraan YIN Kerinci bersama Telkom mudah-mudahan nanti ke depannya peluang-peluang yang disampaikan Bang Iwan tadi itu kita bisa tangkap tentunya harus ada support dari pimpinan juga nanti mudah-mudahan tapi kebetulan Wakil Rektor 2 kita kan saya itu di bawah Wakil Rektor 2 beliau itu sangat melek dengan teknologi makanya apapun itu melek contohnya pengembangan-pengembangan kita sebentar lagi kita hadir TV ini loh TV kampus sebentar lagi ya mudah-mudahan lah saling support nanti barangkali mungkin ada di support juga nanti dengan retailcom apakah itu kami bisa membantu untuk streaming atau mungkin bisa daftarkan apa ya namanya untuk di TV ini daftarkan ininya kalau di radio kan FN daftarkan jaringannya kalau secara ini gelombang bisa Bang masuk ke wilayah itu frekuensi kalau untuk frekuensi kan itu kan haknya penyiaran penyiaran atau kominfo ya kalau telkom grup sendirikan itu punya IPTV sendiri IPTV sendiri apa namanya UCTV dari Indiho mungkin kalau mau mengiklankan atau yang tadi emang sampai live streaming oh ya kita sudah sering ya buka dulu 100 100 mps live streaming itu itulah ya tapi yang praktisnya itu yang sering kita rasakan itu yang besar-besar tadi kan jangka panjang jangka panjang tadi ya itu terima kasih bang waktu kita mungkin sudah hampir satu jam itu tadi sahabat-sahabat progresi semua bersama bang Iwan jangan lupa kalau mau pesan apa ya Indiho iklan saya minimal kopi saya kalau kopi aman misalnya itu bisa sama Iwan langsung yang mengatasi kontek disini Iwan Sito Hank Ekon Manager Jambi oh tapi pintu masuknya sini dulu iya dari sini iya jangan langsung terpusat kebang adil offside nanti sampai jumpa kembali mungkin besok mau perjalanan pulang ke Jambi ya oke terima kasih salam progresif kampus puncak ilmu ketahuan selamat malam oke